Kenapa susah banget menerima hidayah? Hidayah itu sudah ada, dalam pembahasan yang kemarin saya sudah jauh bahwa hidayah itu sudah turun Cuman kita susah untuk menerima hidayah karena pilihan kita Pertama, kita tidak cukup banyak untuk berpikir Kedua, kita tidak cukup banyak untuk bisa membuka diri Maka Allah katakan, siapa orang-orang yang kafir? Orang-orang yang kafir adalah orang yang menutup dirinya daripada hidayah Allah Artinya, cahaya sudah di sana It's already there Tergantung kita mau buka nggak jendela kita, hati kita untuk mendapatkan cahaya tersebut Makanya semua tergantung kita Kalau kita susah menerima hidayah, tandanya kita belum cukup untuk membuka Karena hidayahnya sudah ada di sana Al-Quran yang sama yang menunjukkan saya Al-Quran yang sama yang menunjukkan Abu Sufyan Al-Quran yang sama yang menunjukkan Umar bin Khattab Al-Quran yang sama yang menunjukkan manusia sepanjang jalan Peradaban sepanjang zaman Dan pertanyaannya, kalau Al-Quran itu bisa menunjukkan Umar bin Khattab Bisa menunjukkan Khalid bin Walid Kalau Al-Quran yang sama bisa menunjukkan Amr bin As Kenapa Anda susah banget kemudian untuk menerima petunjuk yang sama? Berarti yang salah bukan Al-Qurannya Karena khasiat Al-Qurannya sama Tapi penerimaan kita terhadap Al-Quran itu yang berbeda Maka Rasulullah SAW menyampaikan Ada tiga jenis tanah ketika dia menerima hujan Yang pertama adalah tanah yang menampung hujan Tapi tidak mengambil manfaat sedikitpun daripada hujan tersebut Dia cuma menampung Lalu datanglah hewan-hewan Lalu datanglah yang lain mengambil daripada tempat tersebut Jadi dia kayak danau Danaunya nggak mengambil manfaat sama sekali daripada air tersebut Dia cuma memberikan manfaat bagi orang lain Ini tipe yang pertama Yang kedua kata Rasulullah yang ketika hujan itu datang terus kemudian bablas Jadinya banjir malah jadi nggak manfaat Bablas-belas pokoknya Dia tanahnya keras nggak mau nerima hujan dibablasin aja Maka jadinya banjir Yang ketiga tanah yang menyerap air tersebut dari langit yaitu hujan Lalu kemudian dia mengalirkan kepada benih-benih yang tumbuh di dalamnya Kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman yang lebat daripada hujan itu Dia memanfaatkan hujan itu Tanah itu mengambil hujan itu Memanfaatkannya kemudian memberikan manfaat bagi manusia Tiga ini kira-kira sama nggak dengan Ada tiga kelompok orang Pertama orang-orang kafir Kedua orang-orang mu'min Yang ketiga Sorry Yang pertama orang mu'min Yang kedua orang kafir Yang ketiga orang munafik Berarti itulah cara kita menerima petunjuk Allah Menerima hidayah Allah Maka kalau kita masih keras untuk menerima itu Maka do'alah kepada Allah Sesungguhnya kita minta pada Allah Agar menetapkan hati kita pada Allah Condong kepada Allah Maka di dalam Al-Quran Allah katakan Siapa yang dikendaki oleh Allah untuk beriman Allah lapangkan dadanya Mintalah untuk kepada Allah Agar dilapangkan dada kita Agar bisa menerima hidayah daripada Allah Yang jelas adalah Itu bukan karena Allahnya Karena hidayahnya jelas Hidayahnya sama Kita yang kemudian menjadi Apa namanya Penentunya Jangan lupa like